Sampai jumpa. 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 Al-Fatihah 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 Ibaratkan ada mataharinya. Kalau ada bayangan itu, bayangan sama dengan bendanya. Kalau bendanya 1 meter, bayangan 1 meter, maka habis waktu zuhur. Itu namanya waktu. Begitu juga asar maghid bangsa terus. Waktu puasa, ya sama. Fakulahu wasrobu hatta yatabayyana lakumul fayitul aswadu minal fajri thummatim musya mailal. Layil itu yang maghrib. Itu namanya al-waktu azaman, al-muqad darlah ushar. Jadi kalau begitu ibadah ada waktunya, iya. Ibadah ada waktunya. Seperti haji juga ada waktunya. Puasa ada waktunya. Zakat ada waktunya. Wal-kodoh. Nah, bandingan daripada ada kan kodohan. Kodoh itu apa? Berarti kebalikannya. Ya. Fi'lu kulli ma'kharaja waktu adaihi istidrakan. Atau fi'lu bakdi ma'kharo melakukan semua apa namanya? Ma'kharaja. Melakukan ibadah di luar waktunya. Baik seluruhnya ataupun sebagian. Kalau melihat kepada definisi pertama, kalau sebagian dianggap keadaan, berarti kalau disebut kodohan, kalau semuanya dikerjakan di luar waktu. Kalau definisinya semua dikerjakan di dalam waktu, berarti sebagian dikerjakan di luar waktu sudah disebut kodohan. Kebalikan dari tadilah. Jadi kalau kodohan itu mengerjakan ibadah di luar waktu. Seperti puasa, ada orang udur, tidak bisa puasa. Seperti yang head, atau musafir, atau marid. Maka mengerjakannya di luar Ramadan disebut puasa apa? Kodohan. Terus, awal makdi al-maf'ul sama, mafu'illah. Kalau ada ya mafu'illah al-maqdi al-maf'ul. Kalau mafu'illah berarti dikerjakan pada waktunya, kalau makdi dikerjakan di luar waktu. Nah, kalau yang ada itu apa? Bedanya yang ada dengan kodohan. Ini kan ada disebut yang ada. Iada itu fi'alohu fi'waktil ada. Disebut iada itu ibadah iada itu pengulangan. Berarti dikerjakan pada waktu ada an. Misalnya gini, sudah sholat munfarid di rumah. Misalnya sudah sholat isya' di rumah. Kemudian kita bertemu ke salah satu biayi. Pas jamaah. Kita sholat lagi. Sholat berjamaah. Maka sholat yang berjamaah, yang kedua ini disebut apa? Iada. Karena apa? Karena mengerjakannya masih dalam waktu. Disebut ibadah al-muqarara. Pas sholat al-muqarara mu'adah. Sholat yang diulang itu namanya mu'adah. Bukan kodoh. Ya, seperti ada sebagian daerah itu yang masih ada tuh zuhri ketika sholat jum'ah. Karena merasa sholat jum'ahnya itu lih khalalin kan disini alasannya ada itu. Lih khalalin karena dianggap cacat. Misalnya, tadi sholat jum'ah dianggap tidak memenuhi syarat kurang dari arba'in. Ya, jumlahnya. Kemudian dia mengulang. Iada tuh zuhri namanya. Bukan kodoh itu. Iada. Syarat-syaratnya ada itu ada dalam kitab Kasih Patus saja. Ya, kadang-kadang Syenawawi. Syarat apa? Hapinah. Itu ada syarat-syaratnya ada. Kamu buka lagi aja. Wal-hukmu ta'wi hukum Asyariyukang bongsor syarat Ila suhulatin Maring mudah Megampang Liudrin korona udhur Ma'akiyami sababin Dalam serta nejum Menenge sabab Lilhukmi Maring hukum Al-asli Ikang bongsor asal Iku paruksotun Mungko aran Rukso Keaklilmaitati Koyomangan bangke Aililmutari Wal-kosri Lan ngosor sholat Wasalami Lan akad salam Akad salam itu pesan Pesan barang Wafitri Musafirin Lan bukane Wongkang safar La yujihiduhu Kang ora Mayahakan ing Musafir Wajiban Iku wajib Wa manduban Lan sunnah Wa mubahan Lan mubah Wa khilafal aulah Lan nulayani Kang logi utama Wa ilan Alamun orain Tagayara Ila suhulatin Fa'azimatun Mungko iku Aran azimah Nah sekarang Kita bicara Masalah Rukso Dan azimah Kita lagi nih Udah Udah gak ngebahas Adaan kotoran Bahas masalah Ruksoh Dalam agama itu Hukum syariat Ada yang namanya Ruksoh Ruksoh itu apa? Kemurahan Dispensasi Ada lagi Azimah Bukan Ajimat Jimat Bukan Jimat Yang nomai Kekehwai huisan Ayan Ungus huisan Ayan Ayan Abi Hukum syariat Hukum syariat Kalau dia berubah Beralih Menjadi Dipermudah Ila suhulatin Itu namanya apa? Ruksoh Yang tadinya Gak boleh jadi Boleh Seperti makan Bangke Lilmutor Tapi Yang disebut Dorurot itu Kalau sampai Menghilangkan nyawa itu Taruhannya nyawa Itu dorurot Di tengah hutan Dia misalnya Terdampar Di hutan Tidak ada makanan lain Ya Kecuali Bangkai Atau Binatang yang haram Yang haram Yang Ghoiru Magulillahmi Boleh dia makan Karena dorurot Ad dorot Tuh bihul Magul Tapi Hanya sekedar Bisa dirongki Hanya untuk Menyambung nyawa saja Jangan mentang-mentang Dorurot Makan Sobarot Kelakuan siapa itu? Hajat Gimpi apa Saya katisi Hajat Itu namanya kan Yang tadinya Tidak boleh Jadi Boleh Itu namanya Rukso'illah Suhulatin Ya Kemudian Mengkosor Sholat Bagi yang Safar itu Ya Wala Juna Alaikum Antak Suruh Minas Sholat Yang dua Yang empat Jadi Dua Itu kan Rukso' Yang tadinya Empat Yailah Suhulat Kemudian Wasallami Akatsalam Dalam Masalah Jual-beli Itu kan Ada masalah Yang Ribawian Kalau jual-beli Itu kan Harus Ya Apa namanya Ya Dan Biadin Ya Koba Barangnya Ada Uangnya Ada Ini Barangnya Belum ada Tapi uangnya Sudah ada Kasih uang dulu Itu namanya apa Salam Pesen Ya Itu dalam Agama Diperkenankan Karena kebutuhan Ya Karena orang Butuh barang Tapi barangnya Belum ada Ya Kalau Dia gak pesen Nanti gak Kedapetan Kalau akad B itu kan Gak boleh Karena Mengandung Hurur Nantinya Kalau akad Akad B gak B bisa Akad Akad Apa Akad Salah Kemudian Fitri Musafir Yang Membatalkan Kuasa Sebetulnya Dia kuat Tapi Dia boleh Puasa Dia boleh Membatalkan Puasa Lain nanti Konsekuensi Hukumnya Ruhswa itu Ada yang Wajib Akhlel Maitah Tadi Orang yang Dalam Keadaan Dorot Tidak ada Makanan Lain Kecuali Yang Haram Maitah Bangke Ataupun Barang lain Yang memang Goyro Makhul Dia harus Makan Kalau gak Makan Mati Dia Atau Ada orang Keselak 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 Apa Keselak Makanan Dia harus Minum air Kalau gak Minum air Mati Tapi gak Ada air Yang ada Komer Yang ada Komer Gimana Wajib Jadi Ada yang Hukumnya Wajib Minum Homer Bagi Siapa Lil Musalik Bagi Orang Yang Keselak Kalau Gak Dia Minum Mati Dia Namanya Dorot Sama Tadi Kalau Gak Dia Makan Bangke Mati Dorot Maka Makannya Hukumnya Apa Wajib Jadi Rukso Yang Wajib Itu Jangan Sampailah Rukso Yang Wajib Oh disini Masih Banyak Ada Ayam Kate Ada Lele Yang Mending Makan Dulu Ngomong Belakangan Waman Duban Yang Sunat Tadi Kosor Itu Mengkosor Musafir Tapi Kalau Sudah Tiga Marhala Kata Imam Mabuhan Iba Mawajib Kan Bukan Jadi Rukso Jadi Azimah Kalau Kita Yang Hukumnya Sunah Kemudian Salam Salam Itu Mubah Hukumnya Menjadi Konsekes Hukumnya Mubah Tidak Ada Hukum Sunah Ata Wajib Hilaful Aula Ini Bagi Yang Musafir Maka Dalam Mereka Wa Antas Umu Khairul Alakum Bagi Musafir Yang Masih Kuat Kuasa Mending Kuasa Karena Kuasa Itu Akan Lebih Berat Kenapa Lebih Berat Tantangannya Dah Banyak Yang Enggak Puasa Ya Orang Orang Pada Makan Kita Kotoan Itu Kan Berat Tapi Kalau Puasa Kan Banyak Temennya Makanya Wanta Sumu Khairul Lakum Bagi Musafir Boleh Berbuka Puasa Tapi Hukumnya Bakhilaful Aula Yang Aula Apa Puasa Wailah Pak Azimatun Kalau Tidak Berubah Kepada Yang Lebih Mudah Maka Jadi Azimah Seperti Wanita Head Dia Kan Tidak Boleh Ibadah Tidak Boleh Sholat Gugurnya Sholat Bagi Wanita Yang Head Itu Bukan Rukso Tapi Apa Azimah Karena Kenapa Kan Tadi Katanya Definisi Intazayyaro Ila Suhula Kemudian Ma'akiyamis Sabab Lilhukmil Asli Sabab Yang Hukum Aslinya Kan Tidak Ada Sebab Orang Sholat Harus Suci Sedangkan Wanita Tidak Bisa Suci Nunggu Bersihnya Kapan Nunggunya Ya Terserah Yang Punya Puas Gak Bisa Dipaksa Paksain Oh Saya Mau Gak Mau Tujuh Hari Pengen Tiga Hari Aja Gak Gak Bisa Saya Pengen Lima Belas Hari Gak Mau Tujuh Hari Enak Temen Itu Namanya Bukan Rukso Tapi Apa Selesai Itu Aja Kalau Jumul Jawam Itu Satu Satu Wad Dalil Tawi Kang Adan Dalil Hikuma Perkoro Yumkino Kangkongang Obwatawa Sulugawetumukko Bisogihin Nadori Kelawan Sahe Kelawan Benere Angen Angen Mikir Mikir Fihi Ing Dalam Ma Ilamat Lubin Maring Perkoro Kang Den Supri Khobari Kang Bangsa Khoban Bukan Insya Waktala Balan Persulayaan Sopo Aimmatuna Piro Piro Imam Kita Ulama Kita Hal Onoto Hal Ilmu Tawi Ilmu Uruh Aki Bahu Ing Dalam Sause Dalil Iku Muktasabun Aran Ilmu Muktasab Kang Den Hasil Aken Ya Aylin Nazir Dalil Itu Apa Dalil Mana Dalil 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 Yang Kemarin Ujian Keluar Sebetulnya Bukan Dalil Tapi Syahid Ketika Kamu Misalnya Ujian Alfiyah Wamas Syahid 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 Apa Biasanya Digunakan Itu Dalil Itu Apa Sesuatu Yang Dapat Memungkinkan Kita Untuk Mencapai Kepada Tujuan Yang Menimbulkan Khabar Berita Bukan Insya Bukan Perintah Atau Larangan Atau Istifhan Contoh Gini Gampangnya Yang Sehari Hari Dalil Bahwa Api Itu Bisa Membakar Apa Api Itu Bisa Membakar Ya Tobiat Walaupun Ada Api Yang Tidak Bisa Membakar Itu Yang Goro Tobi Kalau Yang Tobiat Api Itu Membakar Dalil Kalau Api Itu Membakar Apa Ketunjuknya Dengan Dikerjakan Ya Tidak Usah Di Angan Itu Namanya Ilmu Yang Doruri Kalau Yang Ilmu Mutasab Dalil Itu Dengan Dipikir Baru Bisa Menghasilkan Ya Itu Namanya Dalil Dalil Bahwa Alam Ini Hadis Itu Apa Al Alam Mutaghyir Alam Itu Berubah Dari Ada Menjadi Dari Tidak Ada Menjadi Ada Dari Muda Menjadi Tua Dari Cakep Jadi Jelek Dari Jelek Jadi Cakep Makanya Jangan Sering Ngopi Kalau Ngopi Itu Tuanya Jelek Iya Orang Tua Malah Cakep Alam Mutaghyir Alam Itu Berubah Wakullu Mutaghyirin Hadithun Setiap Yang Berubah Itu Disebut Hadith Berarti Al-Alam Hadith Nah Bisa Al-Matlub Al-Alam Hadith Mengatakan Bahwa Al-Alam Hadith Itu Setelah Ada Ada Proses Ya Yang Disebut Dengan Dalil Akli Bin Nador As-Sukhi Bahwa Segala Sesuatu Itu Pasti Berubah Yang Berubah Itu Berarti Hadith Berarti Al-Alam Hadith Mengatakan Al-Alam Hadith Itu Melalui Proses Namanya Dalil Akli Setelah Tahu Al-Alam Hadithun Itu kan Berarti Khobari Berita Al-Alam Hadith Bukan Istifah Bukan Nahi Bukan Amr Setelah Setelah Orang Al-Alam Disebut Hadithun Ilmu Yang Didapat Dengan Hasil Penelitian Itu Apakah Disebut Ilmu Muktasab Apa Ilmu Daruri Maka Disebut Disini Hal Al-Ilmu Akibahu Muktasabun Apakah Ilmu Yang Didapat Setelah Melalui Proses Penelitian Itu Disebut Ilmu Muktasab Atau Buka Ini Ulama Hilah Kalau Kamu Ditanya Garam Itu Rasanya Apa Asil Gula Manis Gitu Kan Faria Pahit Cipanon Asil Korong Ngomong Ngomong Itu Muktasab Apa Daruri Itu Enggak Usah Dipikir Korong Apa Yang Sebentar Saya Mau Adakan Surpay Dulu Enggak Usah Itu Nama Ilmu Daruri Nah Kalau Yang Dicari Dengan Bisohihin Nazor Tadi Disebut Ilmu Muktasab Walhaddu Selesai Walhaddu Tawih Karan Indal Usul Ya Ulama Usul Iku Al-Jami'u Perkoro Kang Gumpul Akan Al-Mani'u Turiku Perkoro Kang Nidgah Al-Mani'u Langgram Ya Hadit Itu Apa Ma Yuma Yizu Syai'a Amma Adahu Hadit Itu Definisi Hadit Itu Ma Yuma Yizu As Syai'a Amma Adahu Di bawah Ada Nomor 8 Mana Ma Yuma Yizu Syai'a Amma Adahu Apa maksudnya Sesuatu Yang dapat Membedakan Satu barang Dengan yang lain Itu namanya Definisi Contohnya Gini lah Untuk ilmu Nahu aja nih Definisi Bahwa Al-Fail Al-Fail Wa Al-Ismul Marfu'u Terus Al-Mazguru Qobla'u Filuhu Itu kan Hadit Definisi Berarti Dia membedakan Dengan yang lain Al-Mansub Nggak disebut Fail Kalau disebut Al-Ismul Mansub Salah Maka disebut Disini Al-Hadri Itu Al-Jame Yang mengumpulkan Afrod-Afrodnya Afrod-Afrodnya Itu apa Ya Bagian-bagian Dari Fail itu Satu Dia harus Didahului Oleh Fi'il Misalnya Kemudian Dia dibaca Rafa' Itu namanya Al-Afrod Maka ketika Ada isim Yang tidak Dibaca Nasub Tidak akan Jadi Fa'il Al-Mane Disebut Mencegah Mencegah Barang lain Untuk masuk Dalam Definisi Ini Tamiz Hal Uptada Kobar Tidak masuk Dalam Definisi Al-Fa'il Itu Al-Fa'il Nah sekarang Kita Tarik Dalam Fikih Mahu Wasolah Wasolah Itu Saran Ya Saran Aku Alun Mu'af Alun Muftatahatun Bit-takbir Muftatahatun Bit-tastir Itu Hat Definisi Yang Membedakan Ibadah Sholat Dengan Ibadah Lain Itu Definisi Ini Maka Dia disebut Al-Jame Al-Jame Itu Mengumpulkan Apa Namanya Afrod Afrod Unsur Unsur Daripada Sholat Ada Takbirnya Ya Ada Apanya Lagi Ada Akwal Pikirnya Ada Fatehanya Itu kan Akwal Ada Tahiyatnya Akwal Ada Afal Minar Rukuh Wal Itidal Wasujud Wal Julus Wal Qiyam Itu kan Bagian Bagian Daripada Sholat Afrod Disebut Bagian Bagian Unsur Unsurnya Terkumpul Disitu Al-Mane Dia Ibadah Lain Masuk Disitu Definisi Ini Kalau Yang Tidak Masuk Disebut Al-Mane Tidak Memasukkan Yang Lain Jadi Kalau Sholat Tidak Ada Akwal Tidak Disebut Sholat Sholat Tidak Ada Afal Tidak Disebut Atau Tidak Dimulai Dengan Takbir Juga Tidak Disebut Itu Namanya Had Definisi Dalam Zaman Azali Dalam Zaman Azali Ikula Yusama Ikula Yusama Orada Yadani Yoko Kalam Kalam Nafsi Orada Yadani Kitaban In Kitab Wakilalan Lino Jabakan Layatan Waw Ay Waw Tawi Kalam Ikula Layatan Waw Orada Dike Bagi Opo Kalam Kalam Bil Azali Kemarin kan Kalam Itulah Isha Bi Harfin Wala Kalam Bil Azali Itu Tidak Disebut Kitab Itu Satu Kil Tapi Koleyang Sohay Mengatakan Kalam Bil Azali Disebut Kitab Kitab Itu Kalam Kalam Kodimun Kalam Itu Kodim Ya Jadi Kalau Menurut Kil Kalam Yang Ada Setelah Diturunkan Kepada Rasulullah Itu Baru Disebut Kitab Kalau Bil Azali Tidak Disebut Kitab Tapi Kalau Yang Sohay Kalam Walaupun Bil Azali Tetap Disebut Kitab Walaya Tanau Dan Tidak Terbagi Bagi Kalau Dia Sudah Menjadi Kitab Baru Terbagi Bagi Ada Kalam Amar Ada Kalam Nahi Kan Gitu Ini Hanya Hanya Definisi Saja Tidak Bagi Hukmin Lankal Awana Tepakan Hukum Iku Tasdikun Aran Tasdik Tidak 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 Iku aladhi perkoro Layak balukang orang nerima Sisi wajazimu Wajazimu tawikana Tepeken tasdik Aladhi yo jazim layak balukang orang nerima Opo ladhi atal duyoro ingrobah Iku ilmun aran ilmu Katasdiki Koyotasdik Menerakan Katasdiki Mana teh Ha Iku ilmun aran ilmu Walqabilu tawikang nerima Walqabilu Watasdik Alqabil gitu maksudnya Walqabilu tawik tasdik Kang nerima Iku itibarun istilah Itibar Ibarat Sohihun kang sohe In toba kolamun nocoki Kenyataan In toba kolamun nocoki Kenyataan Pasidun iku aran Pasid kang rusak Ilham yutobik lamun ora nocoki In kenyataan Wa jazimu Wa jazimu hu Wa jazimu hu Wa jazimu hu Wa jazimu hu Wa ghairu jazimu ya Wa ghairu jazimu tawik Tasdikang ora Jazimu Ora Netep Iku zonun aran zon Wa wahmun lan aran Wa khem Wa shakun lan aran Sak Li anahu Krono temen Satu ne Gairul jazim Iku imma Rojuhun Ano kalane kang rojeh Kang unggul Aum marjuhun Atau kang den Unggulaken Aum musawin Atau kang kodo Nah kita bicara masalah Nazor Ada nazor Ada ilmu Nazor dulu nazor Nazor itu artinya berpikir Nazorun Kalau nazrun Nazro itu melihat Nazoro Ianzoro Nazro Kalau nazorun itu berpikir Ya Ada orang berpikir sambil melihat Ada orang yang melihat tapi gak berpikir Itu namanya apa itu Ngelamun ya Bengong gitu Tapi gak berpikir Itu bukan namanya nazor Nazor itu walaupun dia tidak melihat Tapi otaknya jalan Itu namanya ngelamun Al fikru al muaddi ilai ilmin Nazor itu apa Berpikir Mencurahkan kemampuan pikir Ya Logikanya jalan Yang sehingga dengan berpikirnya itu Akan menimbangkan Menimbulkan satu Ilmu Oh iya ya Tunaanya nazor Ya Atau paling tidak Menimbulkan zone Persangkaan Itu yang disebut dengan apa Apa itu Menelitian Orang meneliti Orang meneliti Ya Misalnya Meneliti buah tomat Ya Dipikiran Dibuka Diproses Akhirnya menimbulkan Satu Ilmu bahwa Dalam buah tomat Ada vitamin Vitamin apa Vitamin C Itu kan hasil daripada Nazor Atau setidaknya timbul zone Seperti orang mencari vaksin Ini vaksinnya apa ini Vaksin itu kan memasukkan sesuatu Unsur ya Unsur Yang memang bisa Melawan Musuh yang Bisa mengganggu kesehatan Makanya vaksin itu bukan obat Vaksin itu hanya Tindakan Apa namanya Ikhtiari Yang tujuannya supaya Kekebalan tubuh orang itu Jadi sehat Jadi kuah Ketika dia dapat serangan virus Itu bisa menolakkan Itu juga disebut Apa Penelitian Nazor Zone itu kan hanya persangkaan saja Kalau yang sampai ilmu Itu tingkatnya lebih tinggi Jadi disiplin ilmu Seperti penelitian Imam Syafi'i Nazor Bahwa Aqallu muddatil hamli itu berapa 6 bulan Kemudian Aqallu lhaidi berapa Satu hari satu Malam Waqalibuhu Sirtun awsafun Waaktaruhu Qomsata asara Itu dari mana bisa menimbulkan ilmu Kayak gitu Jadi disiplin ilmu Hasil Nazor Kalau kamu bisa Nazor Itu bisa bagus Jadi profesor Menemukan sesuatu Paham Idrak itu paham sesuatu Idrak itu Jadi otak kita bisa paham sesuatu Tapi tanpa ada Menjatuhkan hukum Itu namanya Tasawur Kalau sampai menjatuhkan hukum Itu namanya Tasdik Dalam ilmu mantek Idrakumufrodin Tasawuron ulim Wadarkunisbatin Bitasdikin Wusim Nanti klas 3 alia Ada Klas 3 alia pelajaran Ada Ya Bukan mantek Pas 3 alia 3 alia nanti Alia yang mahaib Ya Kulun Fakulun Muntijun Kulan wain Yalihila sayun Fala sayakumin Pokoknya mulak pokoknya Ya itu diajar Itu di pesantri Makanya harus selesai Ngajinya Ya Sampai ke mantek Balagonya Sumbang wasain Ilmu arutnya Jadi maksudnya Tasawur itu begini Kamu kenal sama Zaid Kenal Dengar suaranya aja Faham Assalamualaikum Salam Si Zaid nih Pasti Gitu kan Itu Tasawur Itu namanya Idrak Ya Tapi Tidak Menetapkan hukum Tidak Apa Mengistadkan kepada si Zaid Tapi kalau Zaidun Maridun Zaid deh Tidak amang kah Ah biraku Nah gitu Ada bahasa ah Biraku Akhirnya Meningang Meningang tuh Meningang apa meningang Dabindang deh Itu namanya Apa Tasde Zaidun Maridun Zaidun Koimun Zaidun Alimun Itu namanya tas Ada isnadul hukminya Ya Kalau dalam bahasa Ada mahkum Ada mahkum Alay Kalau dalam bahasa Musnad Musnad Ilay Zaidun Koimun Tapi kalau cuma Zaidun aja Disebut apa Tasawur Tasdeb yang jazim Mantap Sampai ke dalam hati Tidak Rubah-rubah Itu namanya ilmu Satu tambah satu berapa Dua Empat tambah empat Delapan Empat kali empat Nah itu kan Jadi ilmu itu Mantap kan Yakin gak Yakin Sekarang kamu Saya bilang Empat tambah empat berapa Delapan Udah lah Saya kasih satu juta Rubah jadi sembilan Bisa gak Itu namanya Zaidzimut Tasdik Jadi ilmu Kalau sudah sampai situ Tingkatannya sudah Profesor 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 Bukan main Mujtahid mutlak Al-Immatul Arba'ah Hasil nazornya Sehingga menimbulkan ilmu Mantap dengan Hasil keputusan Dia beliau Berijtihan Akhirnya jadi il Auzon Apa tadi Walqabil Hintibarun Sohihun Watasdik Alqabil Keyakinan Yang Diterima Adalah Dianggap Sohe Kalau memang Sesuai dengan Kenyataan Dan dia gak Pasit Bila tidak Sesuai dengan Kenyataan Kang Zaidun Maridun Kamu yakin Belum Belum yakin Akhirnya Dibuat Penelitian Di Check and Recheck Datang ke rumahnya Ternyata Zaid lagi Ngopi Katanya Zaidun Maridun Nah Ilam Yutobi Kilwake Tidak sesuai Dengan Kenyataan Berarti dia Pasit Idroknya Bah Bohong Berarti Ajar Tidak Ternyata Sohihun Kan Gitu Tapi Kalau sesuai Kenyataan Maka Disebut Idroknya Sohih Maka Perlu Dibuktikan Seperti Istikro Imam Syafiq Itu kan Perlu Dibuktikan Tapi Setelah Dibuktikan Nyata Adanya Maka Dia Menjadi Il 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 Ya Itikodun Sohihun Itu Kalau dalam Sarahnya Itikodun Sohihun Dalam Matanya Itibarun Tapi Emang Yang enak Si Itikodun Itikodun Sohihun Gatau Ini Dalam Matanya Itu Itibarun Coba Kamu Buka Dalam Sarahnya Ya Sambil Di Sambil Di Inilah Sambil Di Apa Di Tashe Dilihat Redaksi Karena Ini Citakan Barun Yang Matan Citakan Barun Kalau Dalam Matannya Dalam Sarahnya Itu Itikodun Sohihun Kemudian Dalam Kitab Hasya Al-Bandani Juga Disini Ya Itikodun Sohihun Yakinan Jadi Enaknya Itu Itikod Itibar Dikasih Kurung Alas Sohab Di Bawah Bukan Itibarun Tapi Itikodun Ini Sebagai Referensi Ada Dua Kitab Satu Kitab Yang Memang Khusus Untuk Sarah Jim Jim Sarajim Jim Yang Imam Mahali Ada Lagi Yang Khasyial Banani Ini Sebagai Referensinya Aja Bahwa Itu Insya Allah Bukan Itibarun Tapi Apa Itikodun Tadi Kamu Punya Keyakinan Zaidun Maridun Beritanya Kan Gitu Kamu Kan Belum Mantap Ketika Dibuktikan Sesuai Kenyataan Jadi Itikodnya Soh Soh Kalau Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Batifa Fasir Al-alam Mutagayir Soh Apa Fasir Soh Kalau Al-alam Gairu Mutagayir Soh Fasir Wawairul Jazim Zonun Kalau Tidak Mantap Yang Tidak Tidak Mantap Dalam Itikodnya Gak Yakin Itu Namanya Zon Jadi Kalau Itikodnya Soh Disebut Yakin Kalau Tidak Itu 100% Kalau Zon Itu Di Bawahnya Berarti 75% Waham 25% Kalau Waham Di bawahnya Kalau Sak 50% Itu Namanya Musawin Kalau Roje Disebut Yakin Ya Eh Roje Disebut Apa Zon Marju Disebut Waham Musawin Disebut Sak 50% 50% Makanya Kalau Orang Sak Mang Itu Bahaya Dalam Qaida Figi Al-Yakin La Yuzalo Isha Kalau Kamu Misalnya Mau Sholat Isha Tadi Kan Ulat Maghrib Udah Selesai Sholat Maghrib Masuk Isha Kamu Mau Sholat Ada Keraguan Tidak Yakin Udah Batal Apa Belum Batal Apa Belum Belum Apa Batal Itu Ngambil Yang Batal Apa Yang Belum Kembali Ke Kembali Ke Asal Al-Aslu Bako Makan Al-Alamah Sebelumnya Gimana Udah Punya Utuh Belum Udah Tapi Saya Ragu Berarti Kamu Ragunya Ragu Batal Bukan Ragu Utuh Kalau Utuh Kan Yakin Berarti Paham Ya Tapi Kalau Kamu Pohon Tidur Subuh Mas 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 But Saya Batal Enggak Ya Kembali Ke Asal Belum Menyebut Walilmu Maring Berkorokan Netepakkan Waqiyalan Den Ucapakan Uwa Utawi Ilmu Ikut Daruriyun Bangso Daruri Balayuh Hadum Mungkora Den Pelanggeri Opo Ilmu Waqiyalan Waqiyalan Ngenika Sopo Imamul Haromain Imam Haromain Abdul Malik Bin Abdillah Asirun Aihua Aihua Utawilmu Iku Asirun Kang Angir Barayuh Mungkotawi Arrayuh Arrayuh Itu pendapat Iku Alimsaku Nyengker Iku Al-A Alimsaku Nyengker Anta Rifi Seking Melanggeri Ilmu Semakala Mengkondeling Ndika Sobual Muhaqikuna Biro Biro Ulama Kang Ali Nyatakan Masalah Lapad Layat Afawat Ura Dibeda Apa Ilmu Wainama Tapa Utu Anging Pastine Utawi Biro 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 Kacek Iku Bikat Ratil Muta Al Likoti Sebab Ake Biro Biro Perkoro Kang Gumentungan Wal Jalu Tawi Kan An Cahal Iku Intifal Ilmi Dadi Sepine Ilmu Bil Maksudi Kelawan Perkoro Kang Dan Seja Wa Kailan Dan Ucapakan Huwa Utawi Jalu Iku Tasawur Malum Nemu Atta Unga Wuruhi Ing Perkorok Dan Wuruhi Ala Khilafi Hayat ingat senulayai tingkai al-ma'lum wasahu wasahu tawikaran asawiku al-duhulu lali al-ghuflah anil ma'lumi seking perkorokan dan guruhi cara ilmu sekarang ya ilmu menurut al-imam disini imam fahrudin ar-razi beliau wafat tahun 606 jadi abad ke-6 menurut beliau beliau itu al-muqasir al-faqih al-harif bahwa ilmu itu adalah doruriyun doruriyun itu artinya hal-hal yang doruri tidak muqtasaf kalau kita disebut tolah bulimi cari ilmu itu ikhtiari ya summa qala huwa hukmu zihinil jazim al-mutabib limu jibin kata beliau ilmu itu adalah menetapkannya hati akan akidah yang yang meresap ke dalam hati yang sesuai dengan kenyataan contoh ginilah sholat itu hukumnya apa wajib kamu bisa mantap gak ada hati itu kan ilmu itu bahwa sholat itu hukumnya wajib kamu tahu bahwa sholat itu wajib dari mana kamu tahu sholat itu wajib dari mana hasil hasil mendapatkan ilmu yaitu dari qaulul ulama gitu aja lah qaulul ulama sebab kalau disebut qaulul nabi kita gak ketemu nabi yang sanannya muthasil sampai kepada rasul Allah dalilnya dalam al-quran haqimu sholah kemudian ada hadith hadith nabi jadi kita mantap bahwa sholat itu hukumnya wajib nah kewajiban sholat atau wajibnya sholat itu kita tahu bahwa sholat itu wajib adalah ilmunya ilmu apa doruri kok usah dicari-cari kok bisa wajib sih gimana bisa wajib kuasa juga kata imam pakhrudin ar-razi itu ilmu doruri balayuhat tuh ya tidak ada batasan ilmu itu ya tidak ada ta'rif definisi ilmu itu tapi kalau imam haromain imam haromain itu abdul malik bin abdillah ya beliau wafatnya pada tahun 478 jadi abad kelima hasir kata beliau ilmu itu sulit jadi ilmu itu ada tiga sebetulnya ya ada ilmu liyakin ada ainul yakin ada hakul yakin kalau ilmu liyakin itu teori ya api itu membakar teori di doruri juga garam itu asin teori ya itu juga doruri ketika orang lain kamu lihat kamu melihat orang lain terbakar oleh api baru disebut apa ainul yakin oh iya saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kertas itu terbakar namanya ainul ya itu tertimpa kepada orang lain tapi ketika tertimpa kepada dirinya sendiri maka disebut apa hakul yakin oh bener kebakar namanya hakul ya kalau lau ta'ala amuna ilmu liyakin suma lau tarawunaha ainul yakin suma lau tus'alunna yaumah izin makanya ilmu itu kata imam romen udah asir anger bisa dibatasi sebab ilmu itu bukan mutasab tapi doruri ilmu itu dikasih sama Allah jadi gak bisa guru itu mentranspor ilmu guru itu hanya mubalir menyampaikan ilmu kata nabi innama ana mubalir wallahu ya nabi itu hanya menyampaikan oleh yang ngasih hidayah maka ilmu itu nur cahaya gak bisa guru mentranspor ilmu kepada mudanya kalau mentranspor enak dong semuanya pinter itu kalau ro'yu itu pendapat pendapat itu apa memegang teguh akan ilmu yang dia dapatkan itu namanya ro'yu jadi sudah sudah masuk ke dalam definisi ketika misalnya kamu tahu al-kala muhwalabdul murakabul muhfi itu kamu kuat dengan pendapat itu namanya ro'yu 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 itu bagian daripada ilmu al-kala muhwalabdul para ulama yang alim-alim itu berpendapat ilmu itu tidak tafawud tidak berselisih tidak berbeda-beda ilmu itu hakikatnya sama sebab ilmu itu dari al dia bisa berbeda karena ilmu itu yang murni ilmu itu cahaya ilmu itu bersih sampai orang bodoh pun bisa disebut berilmu al-bulhu disebut orang edan disebut juga berilmu kenapa dia bisa merasakan coba wadidin wak bumah samsu uhnimah padahal kan dia gak sehat akalnya tapi disebut dia berilmu karena ilmu itu murni dikasih pisang goreng orang edan dikasih pisang goreng uh enak berarti dia bisa merasakan itu juga ilmu maka ilmu semua orang bisa merasakan anak kecil juga bisa merasakan ilmu dia tahu mana duit cepat mana duit gocak kan gitu si Ali itu maaf kalau dikasih duit ribu gak mau pengennya lima ribu kenapa dia kan ngerti padahal dia tidak termasuk yang termasuk yang belon mukallah tapi dia sudah dikasih ilmu sama Allah makanya asalnya gak tahu tapi modalnya ilmu itu mata apa pendengaran kuping terus penglihatan terus akal ketina tapi gak boleh disebutkan kepada yang gairuakin kucing gak bisa disebut berilmu dia bisa kau membedakan antara roti sama ikan bukan ilmu itu insting insting bukan ilmu jadi gak ada ulama dari binatang kambing al-alim al-alama gak ada kan pernah ada itu yang menafsirkan binatang jadi ulama gitu ya wah panggil jadi yang bisa dinisipatin kepada ilmu adalah al-alaki kalau yang apa tadi yang goiro akil yang majnun itu gimana itu apa namanya karena doruri ya doruri dia bisa merasakan enaknya makanan dia bisa merasakan hawa cuaca panas dingin dan lain-lain itu juga bagian daripada ilmu tapi tidak boleh disebutkan kepada yang goiro jadi ada kalau ada orang itu ada haytunya itu zaid lebih alim dari amat dari sisi apanya muta'aliknya apa mungkin dalam ilmu nahu oke ya tapi kalau dalam ilmu komputer amur lah kan gitu jadi orang itu tidak bisa apa nam keabdolian itu 100% gak bisa kecuali Allah kalau Allah itu alimun bikul disayin segalanya Allah apa Allah segala sesuatu tahu beda dengan manusia terbatas jadi kalau ada istilah zaidun a'lamu min amrin zaid lebih alim dari amr itu pasti min haytunya ada disitu paham ya dari sisi apanya kalau ilmu kitabnya oke lah tapi kalau ilmu nyandungnya wah amr terlihat zaid min alho'impin kayaknya nih jadi ada min haytunya jadi al-ilmu la'yatafawat innama yatafawat at-tafawul bikatratil muta'alik kalau jahil apa jahil wah jahil indifawul ilmil belum maksud gak ngerti apa-apa itu namanya jahil dia belum tahu karena belum diajarin jadi disebut la'alamuna saya karena belum belajar makanya wajib belajar wa'allama adamal asma Allah yang ngasih ilmu kepada Nabi Adam begitu juga kepada semua manusia makanya robbi zidni ilma minta ilmu sama siapa Allah robbi zidni ilma karena ilmu yang ngasih Allah jangan sama dukun sama Allah nah orang yang belum dapat ilmu disebut jahil yang dapat ilmu disebut alim alim juga terbatas ya terbatas al-jahlu itu intifaul ilmil bilmaksud gak ngerti apa tapi ketika dikasih tahu ya al-multada wal-ismul marfu'wah jadi tahu namanya dapat il jadi gak disebut jahil lagi min haytul min haytul muptada tapi min haytul tamis belum sampai babnya pak saya yang masih jahil dalam bab tamis tapi alim dalam bab muptada misalnya begitu makanya tidak ada batasan dalam orang mencari il min al-mahdi ilal karena banyak yang belum tahu daripada yang tahu bener gak ilmu kamu yang kamu kuasai lebih banyak yang kita dapatkan yang kita faham yang kita apa namanya resapi jadi ilmu atau lebih banyak yang belum tahu lebih banyak yang belum tahu makanya jangan ngaku-ngaku jadi alim karena Nabi Musa pernah kan habis khutbah tanya sama jamahnya itu Musa man alamu man fil ardi siapa siapa orang yang paling alim di bumi ini kata Nabi Musa ya ana lah disini siapa lagi ana lah kata Nabi Musa ana kan ditegur semua ada yang lebih alim dari engkau Musa siapa itu Nabi Khidir ternyata kan ilmunya Nabi Khidir lebih dari ilmunya Nabi maka harus punya ilmu itu harus nunduh bukan takabut tapi menyampaikan wajib jangan akhirnya tawadu gak mau ngaji gak mau ngajarin orang ah tawadu sayang suruh ngajar gak mau ya sampaikan ilmu yang kamu dapat sampaikan yang belum dapat cari nah itu jahal ada yang mengatakan jahal itu bukan begitu jahal itu mengerti sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya 1 tambah 1 2 dia masuk tambah 1 10 itu namanya jahil itu ya nanti dalam ilmu balabu disebut ada lagi jahil murokab ada orang alim tapi juga yang jahil siapa yang tidak mau mengamalkan ilmu itu udah murokab apa apa warubama ujriyum majrol jahili mukhotobun inkana gairah amili tau sholat itu wajib tapi gak dikerjain jahil murokab udah tau tapi tidak melaksanakan tau puasa wajib tapi tidak mau puasa itu namanya apa tasawurul malum ala khilafi mengerti tapi tidak sesuai dengan kenyataan es itu rasanya apa panas pak kok panas itu ada uapnya pak asap jadi kalau minum es ditiupin sama dia itu jahil itu jahil disebutnya ange oh minum es ditiup wasahuhu aduhuhul anil malum asaw itu lali lali dari yang sudah ketahui sahuh disebut sholat ini tiga apa empat tiga apa empat itu namanya apa maka sujudnya sujud apa sahuhi aduhul aduhul itu lalai jadi terhalang dari yang kita tahu ya bagi ulangan ini apaan padahal lo dipelajari kemarin apa lulah dol cahit begitu ujian blank itu namanya apa sah masalah tunayati masalah tunutari kiko masalah nah ini gak masuk masalah nih ya salah nih wah istirahat dulu kayaknya istirahat dulu nanti tengah sebelas sampai di puluh belas istirahat dulu Allah alhamdulillah selamat menikmati